Baik pemirsa beralih ke berita selanjutnya Warna-warni puluhan balon udara yang ditambatkan mewarnai langit Pekalongan yakni pada tanggal 13 April 2024, Sabtu pagi Pesona balon udara ini disebut-sebut sebagai Kapadokianya Pekalongan Warna-warni balon udara menghiasi langit kota Pekalongan Tepatnya di lapangan Setono dalam Festival Balon 2024, Sabtu pagi 13 April 2024 Kegiatan ini merupakan babak penyisihan awal di mana nantinya 30 balon terbaik akan kembali ditampilkan dalam hari puncak Festival Balon pada tanggal 17 April mendatang Untuk bisa diterbangkan, balon-balon ini lebih dulu dilakukan pengasapan menggunakan peralatan tungku tradisional agar ramah lingkungan Usai terisi udara, balon-balon udara ini kemudian diterbangkan dengan ditambatkan tali agar tidak terbang secara liar dan membahayakan penerbangan Balon udara ini memiliki beragam motif mulai dari motif tiga dimensi, kartun, polkadot, hingga batik yang membuat langit di Pekalongan semakin indah layaknya di Kapadokia Jangan lupa polo kita juga Nama saya Berapa lama bikinnya Ini bikinnya kurang lebih satu bulanan Satu bulanan Terus punya buku-bunya buku Rupt Christipal Balon Perkataan Tak ketinggalan, Wali Kota Pekalongan Ahmad Abzan Arslan Junaid bersama istri Inggit Soraya juga mengabadikan momen indahnya langit Pekalongan yang dipenuhi balon. Menurut Wali Kota Aaf, kegiatan ini dilakukan sebagai wadah bagi para pecinta tradisi balon udara Pekalongan agar tetap bisa berkreasi tanpa membahayakan penerbangan dan juga masyarakat sekitar. Bapak penyisihan festival balon, dua kali penyisihan diadakan di lapangan Setono dan Sokonduet nanti untuk finalnya pas waktu sawalan di lapangan Mataram. Nah ini kan sudah sangat luar biasa, kreatifitasnya sudah sangat luar biasa. Kita juga ada tamu dari Wonosobo untuk ikut peserta. Nah mereka juga kreatif-kreatif karena kan yang di Jawa Tengah yang jadi ikon kan Pekalongan sama Wonosobo. Nah itu kita alhamdulillah kerjasamanya juga sudah sangat baik. Ini harapannya untuk masyarakat Kota Pekalongan ayo ikut festival. Jangan menerbangkan balon liar yang mana itu bisa membahayakan diri sendiri, bisa membahayakan orang lain, dan bisa membahayakan lalu lintas penerbangan. Ini semuanya sudah berusaha, mulai dukungan dari semuanya, dari Pemkot, dari TNI Polri, dari AirNav, Semuanya untuk ayo stop balon liar. Kita lestarikan budaya, kita lestarikan tradisi, tetapi dengan cara yang safety, dengan cara yang aman, dengan masih bisa kreatif, bahkan bisa mendapatkan hediah nanti kalau menang. Ini mudah-mudahanlah untuk nanti masyarakat Kota Pekalongan kerjasamanya untuk tidak menerbangkan balon liar di waktu lebaran dan sawalan. Karisma Batik TV melaporkan